Hai, saya Dr. Wahyu Antono, spesialis paru dari Mitra Keluarga Cibubur dan Bintaro. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengeluaran tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman mycobacterium tuberkulosis. Penyakit ini dapat menyerang semua organ, terutama paru. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia setelah India dan Cina untuk kasus tuberkulosis. Gejala utama tuberkulosis adalah batuk lama lebih dari 3 minggu. Pasien dapat disertai dengan gejala tambahan, yaitu batuk darah, sesak nafas, nyeri dada, demam, keringat malam, napsu makan turun, dan juga berabaran turun. Penyakit ini sangat menular, menular lewat percikan dahak yang mengandung kuman tuberkulosis. Komplikasi penyakit ini adalah batuk darah masif, penemotoraks, dan gagal nafas, sehingga penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Pengobatan tuberkulosis yaitu dengan cara meminum obat anti-tuberkulosis selama minimal 6 bulan. 2 bulan pertama, pasien meminum obat fase intensif, dan 4 bulan selanjutnya pasien meminum obat fase lanjutan. Pasien harus meminum obat anti-tuberkulosis secara teratur sesuai dosis yang diberikan oleh dokter. Jika putus meminum obat, maka bisa terjadi resistensi atau kekebalan terhadap obat anti-tuberkulosis. Sekian pembahasan kali ini mengenai penanganan tuberkulosis. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Mitra Keluarga. Sampai jumpa di sesi pembahasan kesehatan lainnya. Mitra Keluarga. Life, Love, Laughter.